halo halo teman-teman selamat datang lagi di channel saya di video kali ini saya akan menelusuri lanjutan yang jalur keretapi dari Purwosari ke Boyolali namun nanti saya ke pabrik gembongan maksudnya menelusuri jalur yang ke pabrik gula gembongan nah disini saya mulai dari setiap awal percabangan yang sekarang telah ditungkar kita tahu besok disediakan ini dari sana itu telah dibangun reposanksi hai 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 tetap gini nah ini ada pengisi yang hai 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 boton YouTube ini buat jalurnya ini perlucari saya pakai mukaan buat apa-apa buat apa kau kau tahu ini bekas kami ya langsung takkan perusahaan dari arah Hai goyalari atau kartu suruh nah itu kan adu kabra bano baru-baru ini jalurnya seharusnya kerupi sebenarnya ini menelusir jalur kita simak terus perjalanannya selalu dengan selesai disini saya lanjutkan videonya tapi saya disana sebenarnya itu di taman-taman di bawah taman ini kita lanjutkan ini sejauh ini jalurnya dibangun oleh SOTM pada tahun 1890an nanti tepatnya saya cantumkan di koreksi video ini terus jalur ini diakusi oleh NIS dan pada tahun pada penjajah Jepang dulu nah itu jalur yang dari Kartosuro ke Boyolali itu dicabut Jepang dan dipindahkan untuk pembangunan jalur lain seperti Sakatibaya ataupun Pekan Baru Payang Kumbuh nah jalurnya tuh disini nah disini ini lurus loh nah ini sebuah taman-taman ini ini ada patoh kain tanah kain oh ya tapi jalurnya habis Jepang dicabut itu jalurnya tersisa dari Purwosari ke Kartosuro jalurnya itu sampai tahun 1995 gunakan untuk pengukutan gula pabrik gula Gumbongan dan pabrik gula Jalur Madu dan akhirnya kedua pabrik gula itu ditutup akibat krisis monitor tahun tahun 90an nah jalurnya disini ada gapura perbatasan gapura perbatasan kartu nanan nah jual sini jadi SWTM tuh kepanjangannya adalah Solo Ostrem Maskapai yang bangkrut itu yang posisi NIS atau Netherlands Indies for web maskapai NISM jalurnya disini terus belum aspalnya yang ditemukan kelihatan coba disini ada enggak ada ini sudah memasuki Kelurahan Kleco Kecamatan Lawian Kota Surakarta eh dulu Taman tidak segini eh basah-basah kelihatan sebenarnya coba kesana nah 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 ntar saya berhenti dulu nah ini kelihatannya eh saya berhenti di scene to accept ini realnya kelihatan nih ini realnya nih satu ruas lagi tuh disini disini benernya disana masih ada realnya tapi ya itu pekewok nanti aja pas pulangnya saya coba telusuri yang sebelah sini oke dilanjut videonya ya ini di depan megabajah atau di rumah sakit Islam Surakarta atau di WMS ada dua rel ini realnya satu pasang ya ini ini kalau dilihat sih bukan eh iya bukan nih bukan bukas jalur dari Kurosari ke Kartosuro ini ini bisa jadi ini bukan bukas jalur lain yang dibuang ke sini depannya di pinggir jalan ke Semarang jalan nasional 16 kira nya dua satu 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 ini panjangnya pulang lebih ya sekitar 6 meter 6 meter dari sana sampai sini dan ini jalurnya ke sana ada transport dan ini jalurnya itu ya di pinggir kali ini tepat di sini jalur kertawinya teman-teman teman-teman simak terus video ini sampai dengan selesai mantap teman-teman nah teman-teman akhirnya saya tiba di percabangan jalur KA dari ayat masih dari Purwosari ke Boya Lali nah ini percabangnya ditetaknya di sini nah itu yang pasir pasir itu pasir-pasir itu nah sana ke sana ke Purwosari atau Kartasuro hingga Boya Lali nah ini jalur percabangnya yang yang ke pabrik gembongan atau swicker fabric gembongan oke kita telus curi jalurnya disini jalur kemudian bergelok ke kanan saya saya tanya perang saya ini ini ada bekas jembatan jembatan kereta api saya lihatnya dari sini aja nah ini bekas jembatannya ini rangkainya juga masih utuh-utuh disini jembatannya jalur ini bekas jembatan jalur kereta api biasa bukan lori tebunya pabriknya nanti disana pabriknya oke saya lanjutkan ke pabrik gulanya tel bitinya nah ini jalurnya lurus ini mobilnya ngopom ini lurus nah di depan sana pakai gulanya ini sekarang sudah jadi heritage kartosuro jalurnya jalurnya disini dahulu ini jalan nah itu kaprik bulannya wikor fabrik gembongan yang sebelum jadi ini dahulu gudang gudang tebakau itu pabrik ini ditutup tahun 1988 1988 dan 5 tahun kemudian ya itu pabrik gula colmage yang ditutup dan ini jalurnya lurus nah ini dia pabrik gulanya oke coba saya puterin nah ini coba saya puterin pabrik gulanya nah ini ada juga bangunan ukas belanda yang juga bagian dari pabrik gula itu di atas tertulis tahun 1918 di atas sana tuh jalurnya muter sini itu kan lurus bisa kecel madu itu kecel madu gong ngumpelak bisa itu dan ini saya berbelo nah ini kalau lurus ya itu muterin juga nah ini bagian belakangnya ini juga bagian belakang pabrik gulanya ini cukup kecil tapi pabriknya megah nah ini bekas stasiun penggilingan penggilingan ini gudangnya pasti terus muter sana udah nanti saya kesan selesai pesport buat ngezoom nambah-nambah konten saya lanjutkan penuh air penulisan muterin pabrik gulanya ini pabrik gulanya ini mencobok mencerobong wapnya terus terus belok kanan pabrik 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 ini pabriknya ini sisi timur pabrik gulanya ini sekarang jadi The Heritage Palace ini tiket masuknya lumayan mahal ini tidak tahu ini bekas apa kita balik lagi nah ini depannya sudah sampai depan lagi cepatkan itu saat ini ditutup ini komplek tempat wisatanya komplek The Heritage Palace ini ditutup ini sudah menonton video ini sampai dengan selesai sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tunggu ini ya video terbaru saya yang selanjutnya terima kasih lor Terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ב�事an saya menyampaikan